Tentang keutamaan udhiyah, keutamaan berkorban, dan menjelaskan tentang takbir-takbirnya pada saat udhiyah. Suratul Kawthar, ini adalah surah Al-Kawthar. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang maha pengasih, lagi maha penyayang. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Yaitu nilai-nilai kebaikan-kebaikan yang banyak. Jadi Al-Kawthar diartikan kebaikan-kebaikan yang banyak sekali. Itu artinya Al-Kawthar. Jadi kata Allah, sesungguhnya kami telah memberikan kepada kamu, wahai Nabi Muhammad, nilai-nilai kebaikan yang begitu banyak. Contohnya apa? Minal ilmih, seperti ilmu pengetahuan. Alokasi ilmu kepada Nabi Muhammad. Dan juga kemuliaan dunia akhirat. Nah itu salah satu, apa namanya? Salah satu nikmat yang sangat besar. Al-Kawthar. Ya jadi Allah memberikan kepada Nabi Muhammad berupa nikmat-nikmat yang sangat besar. Baik itu bentuknya ilmu pengetahuan, atau amaliah, maupun kemuliaan dunia dan akhirat. Jadi nama Nabi itu mulianya bukan hanya di dunia, tapi di akhirat. Nabi mulia bukan di akhirat saja, tapi di dunia. Itu namanya Al-Kawthar. Kebaikan yang alokasi begitu banyak. Sehingga Nabi Muhammad itu termasuk sosok manusia yang memiliki nilai-nilai kemuliaan dunia dan akhirat. Sehingga sampai-sampai itu Bapak Sudara, Allah menciptakan langit, Allah menciptakan bumi itu yang ada di dunia. Karena Nabi Muhammad. Allah menciptakan nasurga, itu juga karena Nabi Muhammad. Jadi sorga diciptakan karena Nabi Muhammad. Kalau Nabi tidak diciptakan, Allah tidak menciptakan sorga. Begitu juga Allah menciptakan langit, bumi. Itu juga karena Nabi Muhammad. Bahkan Nabi Adam saja Allah ciptakan, itu karena Nabi Muhammad. Sehingga manusia bisa berkembang banyak, itu dengan perantaraan menikahnya Nabi Adam dengan Siti Hawa. Itu pun disebabkan karena ada mahar. Tadinya belum ada maharnya, dia belum bisa berkumpul. Pernikahan kan harus ada maharnya. Nah maharnya apa? Baca salam. Kepada Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Itu artinya semuanya kemuliaan yang Allah berikan buat Nabi Muhammad. Di dunia maupun di akhirat. Nah itu yang dimaksud Al-Kawsa. Ni'mat yang banyak. Yang Allah berikan. Waruwa anhu alaihi wasallatu wasallam. Dan telah meriwayatkan juga dari Rasulullah sallallahu sallam. Kata Rasulullah. Ya apa? Annahu nahrun fil jannati. Wa adanihi rabbi fihi khairun kasirun. Sesungguhnya Al-Kawsa itu adalah sungai yang ada di dalam surga. Yang Allah janjikan ya itu kepada Nabi Muhammad. Ada lagi yang arti bahwa Al-Kawsa itu sungai. Sungai yang Allah berikan Buat Nabi Muhammad Kalau tadi nikmat yang banyak Al-Kawasar Nah ada lagi pendapat Al-Kawasar itu bentuknya Nahrun fil jannah Sungai yang ada Di dalam surga Allah janjikan Itu buat Nabi Muhammad Fihi Khairun kafirun Yang di dalam sungai itu Banyak nilai-nilai Kebaikannya Ahlam minal asalim Lebih manis Dari madu Jadi airnya Lebih manis dari madu Air sungai Tapi rasanya lebih manis Dari madu Itu namanya sungai di surga begitu Masya Allah Jadi Kalau kita Memerlukan madu Sebotol aja Agak susah Tapi di surga Ada sungai-sungai Yang airnya Lebih manis Dari madu Terus Apalagi bentuknya itu Sungai Al-Kawasar Dan juga Lebih putih Kebanding daripada Susu Susu itu kan Warnanya putih Tapi Ya sungai Ya kawasan Yang ada di surga Airnya Lebih putih Dari susu Dan juga Lebih dingin Daripada Es Es Dingin Airnya Disana Lebih dingin Wa'alian Mina Zabad Dan Lebih lunak Daripada Zabad Zabad itu Semacam Kejuk 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 itu kan Lembut ya Lembut Ini Rasanya lebih lembut Dari kejuk Terus Bagaimana itu Rasanya Yaudah nanti Minumannya sendiri Katanya Umar Nabi Muhammad Nanti Akan dapat Minum Air Kawsar Sungai Yang ada Di dalam Surga Katanya Dua sisi Sisinya Itu dari Zabar Kan Kalau yang namanya Sungai Ada Sisi kanan Sisi kiri Itu Pager-pagernya Terbuat dari Zabarjat Terus Wadahnya Terbuat dari Merah Orang yang Minum Nanti Tidak akan Merasa Haus lagi Jadi nanti Umar Nabi Muhammad Akan minum Sungai Kawsar Yang Rasanya Lebih manis Daripada Madu Kalau Nanti Ada yang Dikasih Kesempatan Minum Di sungai Tersebut Maka Kata Allah Melalui Hadis Nabi ini Dia Tidak akan Haus Selama-lamanya Lai Laihazimah Uman Syaribah Minum Wakila Dikatakan Lagi Haudun Fiha Telaga Jadi di dalam Surga ada Telaga Itu Telaganya Namanya Kawsar Jadi yang Bilang Kawsar Itu Sungai Ada yang Bilang Telaga Ambil Sama Tapi Bentuk Airnya Sama Telaga Airnya Begitu Juga Kalau sungai Begitu Juga Satu Pendapat Ada yang Bilang Sungai Satu Pendapat Lagi Telaga Telaga Kawsar Nanti Umat Nabi Muhammad Dikasih Kesempatan Bisa Minum Telaga Kawsar Atau Sungai Kawsar Tersebut Yang Salah Satu Manfaatnya Kalau Ada yang Sudah Minum Tidak Akan Haus Selama-lamanya Minumnya Enggak Banyak Satu Satu Cangkir Minum Nah Setelah Minum Dia akan Merasakan Bagaimana Nikmatnya Segernya Dan Dia tidak Akan Haus Selama-lamanya Yang Saat Itu Mungkin Orang Kalau Enggak Minum Ya Telaga Kawsar Atau Sungai Kawsar Dia akan Merasakan Haus Dan Haus Tapi Kalau Yang Merasakan Minum Telaga Kawsar Di Hari Kiamat Dia tidak Akan Merasakan Haus Selama-lamanya Dia tidak akan Dahaga Itu selama-lamanya Setelah dia Minum Telaga Atau Sungai Kawsar Tersebut Wakila Dikatakan Lagi Yang Dimaksud Al-Kawsar Auladuhu Wa Atba'uhu Wa Ulama Uumatihi Jadi Dikatakan Inna Ata'in Al-Kawsar Sesungguhnya Kami Memberikan Kepada Kamu Al-Kawsar Al-Kawsar Itu Anak Keturunan Aulad Aulad Itu Nabi Muhammad Diberikan Anak Makanya Nabi Muhammad Punya Anak Nanti Dari Anak Anak Itulah Ada Cucu Keturunan Rasulullah Sampai Sekarang Itu Namanya Al-Kawsar Ini Rasulullah Banyak Dikasih Anak Dan Keturunan Dari Sayyidatina Fatim Sudah Melahirkan Hasan Hussein Dari Sayyidatina Hasan Hussein Kemudian Akan Lahir Lagi Zainal Abidin Dan Terus Para Habaib Habaib Sampai Saat Ini Itu Dari Keturunan Sayyidatina Hasan Dan Sayyidatina Hussein Itu Al-Kawsar Namanya Jadi Yang dimaksud Al-Kawsar Adalah Aulad Anak Anak Nabi Muhammad Atba Pengikut Pengikut Nabi Muhammad Atau Juga Dibilang Ulama 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 Umat Yang Diberikan Untuk Nabi Muhammad Namanya Ulama Ulama Umat Nabi Muhammad Sallallahu Al-Ulama Warasatul Anbiya Jadi Setelah Nabi Muhammad Udah Taga ada Nabi lagi Nah Adanya Ulama Makanya Ulama Posisinya Kedudukannya Sama Seperti para Nabi Di zaman Bani Israel Karena Itu Bapak Saudara Di zaman Bani Israel Itu Nabi Begitu Banyak Ada Nabi Ada Nabi Lagi Ada Nabi Lagi Nah Kalau Nabi Muhammad Itulah Nabi Ya Ba'dah Nggak ada lagi Nabi Setelah Nabi Muhammad Yang ada Para Ulama Para Ulama Makanya Dibilang Al-Ulama Warasatul Anbiya Sampai Saat ini Itu Ulama-ulama Itu Termasuk Al-Kawshar Kata Nabi Itu Termasuk Al-Kawshar Pengikut Nabi Ulama Ulama Umat Nabi Muhammad Ya Anak Anak Nabi Muhammad Itu Masuk Dalam Kategori Al-Kawshar Kami Kata Allah Telah Memberikan Kepada Kamu Yaitu Anak Keturunan Pengikut Pengikut Umat Dan Termasuk Para Ulama Makanya Nanti Ada Haba'ib Ada Ulama Itu Antara Haba'ib Dengan Ulama Sama-sama Mulia Kalau Satu Dari Segi Ya Nasabnya Ya Dari Biologis Kalau Yang Satu Ya Itu Dari Ruhaninya Begitu Jadi ulama Dengan Haba'ib Makanya Selalu Selaras Bagi Gak Pantes Kalau Ada Ulama Ya Ribut Haba'ib Haba'ib Ribut Haba'ib Haba'ib Tidak Boleh Karena Memang Di sejalan Ya Dua-duanya Mulia Nah Seperti Ada Ulama Ada Haba'ib Ini Yang Dikatakan Termasuk Al-Kawshar Jadi Ulama Ulama Umat Nabi Muhammad S.A.W. Atau Ada yang Bilang lagi Al-Kawshar Itu Al-Quran Al-Azim Jadi Inna Atoina Kal-Kawshar Sesungguhnya Kami telah Memberikan Kepada kamu Wahai Nabi Muhammad Al-Kawshar Mananya Al-Quran Itu Al-Quran Allah Berikan Kepada Nabi Muhammad Itu Ada yang Mengartikan Seperti itu Jadi Inilah Berkembang Ulama Ulama Tafsir Menjelaskan Terkait Tentang Makna Al-Kawshar Tapi Yang Paling Banyak Makna Pertama Al-Kawshar Itu Kebaikan Kebaikan Ni'mat Ni'mat Yang banyak Yang Allah Berikan Ilmukah Amalkah Kemuliaan Kemuliaan Yang Allah Berikan Kepada Nabi Muhammad Baik di dunia Maupun di akhirat Termasuk Kita Dijadikan Sebagai umat Nabi Muhammad S.A.W. Yang terbanyak Adalah umat Nabi Muhammad Itu Makna Yang pertama Yang paling Banyak Orang Mengartikannya Walaupun Nanti Ada lagi Yang ngertiin Kawshar Itu sungai Yang ada Dalam Sorga Kawshar Itu adalah Telaga Telaga Yang ada Dalam Sorga Airnya Begitu Manis Lebih manis Daripada Madu Itu Siapa yang Minum Satu gelas Saja Dia tidak Akan Haus Selama-lamanya Tapi ada Ada juga Yang ngertiin Kawshar Itu Anak Keterun Nabi Muhammad Ada Yang ngertiin Pengikut-pengikut Nabi Muhammad Bahkan Ada yang Mengartikan Ulama-ulama Umat Nabi Muhammad Apa Yang terakhir Kawshar Itu diartikan Dengan Kitab Al-Quran Yang Mulia Itu Begitu Bapak Saudara Kemudian Allah Lanjutkan Pasalli Lirabika Solli Itu Adanya Solat Lirabika Karena Tuhan Engkau Jadi Solatnya Karena Allah Bukan Karena Yang lain Padum Alas Solati Khalisan Maka Terus Laksanakan Solat Khalisan Murni Liwajihillahi Semata Mencari Ridha Allah Jadi Kita Kalau Solat Semata Mata Semata Mata Ingin Mencari Ridha Allah Subhanahu Wata'ala Bukan Karena Yang lain Bapak Sudara Kita Solat Makanya Diajarkan Pakai Lillahi Ta'ala Itu Untuk Memperkuat Usalli Fardul Maghribi Salat Ruka'atin Mustaf Bilal Kibrati Ada An Lillahi Ta'ala Itu Kata-kata Lillahi Ta'ala Menunjukkan Bahwa Kita Solat Bukan Karena Yang lain Tetapi Semata-mata Karena Allah Makanya Pasalli Nirobdika Solat Kamu Karena Tuhan Kamu Berbeda Orang Yang Lalai Anha Daripada Solat Al-Mura'i Orang Yang Ria Di dalam Solat Itu Tidak Boleh Menyalahi Aturan Kita Solat Lalai Kita Lupa Kita Kita Solat Ria Enggak Ikhlas Itu Juga Kesalahan Karena Permintaan Dari Allah Solat Dengan Penuh Kehusuhan Dan Semata-mata Ikhlas Karena Allah Syukran Li'ina Amihi Karena Bersyukur Terhadap Ni'mat Ni'mat Allah Fa'innas Solat Maka Solat Itu Jamiatun Mengumpulkan Mencakup Li'aksami Syukri Bagi Berbagai Macam Syukur Jadi Dengan Kita Solat Itu Udah Menunjukkan Rasa Syukur Kita Kepada Allah Semua Ya Anggota Tubuh Kita Bisa Dimanfaatkan Untuk Bersyukur Dan Itu Sudah Terpenuhi Pada Waktu Kita Lagi Solat Ini Kalau Kita Lagi Solat Bapak Sudara Seluruh Anggota Tubuh Kita Dari Mulai Atas Rambut Kepala Sampai Ujung Kaki Itu Semuanya Ikut Serta Dalam Bersyukur Kepada Allah Makanya Di dalam Solat Ibadah Apa Ada Haji Ada Di dalam Solat Puasa Ada Di dalam Solat Semuanya Ada Di dalam Solat Itu Yang Namanya Solat Begitu Istimewa Ada Namanya Solat Itu Ada Puasa Kita Kalau Lagi Solat Puasa Enggak Puasa Makan Enggak Berarti Puasa Kita Puasa Enggak Makan Enggak Minum Seperti Itu Kita Dinamakan Juga Haji Karena Kalau Kita Solat Menghadap Ke Qiblat Qiblat Itu Ka'bah Berarti Al-Qasdu Ilal Ka'bah Itu Kan Haji Jadi Udah Mencakup Seluruh Nilai Nilai Ibadah Di dalam Solat Bahkan Anggota Tubuh Kita Semuanya Ikut Dalam Mensyukuri Nikmat Allah Sampai Hati Pun Ikut Juga Hati Karena Nanti Ada Rukun Kauli Ada Rukun Pi'li Ada Rukun Kalbi Niat Kalbi Kalau Gerakan Tubuh Kita Berdiri Duduk Sujud Itu Namanya Rukun Fi'li Nah Kalau Omongan Itu Rukun Kauli Jadi Masuk Semuanya Dengan Solat Tersebut Itulah Salah Satu Bentuk Kita Mensyukuri Nikmat Allah Dengan Solat Makanya Ada Kata-kata Pasali Allah Udah Kasih Kita Nikmat Yang Begitu Banyak Bagaimana Cara Mensyukrinya Solat Solat Tuh Begitu Jadi Kalau Kita Solat Itu Salah Satu Cara Kita Mensyukuri Nikmat Yang Telah Diberikan Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Wan 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 Artinya Berkorban Al Badan Ontak Al Latih Ya Sayyar Am Wal Dila Arobi Yang Itu Merupakan Harta Orang Arab Yang Paling Disukai Orang Arab Biasanya Enggak Lepas Dari Ontak Nah Begitu Makanya Yang Dikorbankan Ontak Kalau Kita Orang Indonesia Sapi Atau Kerbau Berarti Yang Dikorbankan Sapi Atau Kerbau Yang Kecilan Dikit Apa Kambing Ayam Boleh Enggak Enggak Boleh Kalau Ayam Enggak Boleh Jadi Kerbau Kambing Nah Itu Sapi Nah Kalau Orang Orang Arab Itu Ontak Abis Ontak Baru Domba Nah Itu Yang Dikatakan Wan Har Suruh Korbankan Sebagai Salah Satu Bentuk Syukur Kita Kepada Allah Apa Yang Allah Sudah Kasih Disuruh Korbankan Korbankan Kita Disuruh Berkorban Berkorban Nah Ini Dalam Bentuk Mensyukuri Nikmat Allah Kemudian Dan Bersedekahlah Atas Yang Dibutuhkan Jadi Disamping Kita Disuruh Berkorban Kita Disuruh Bersodak Itu Sebagai Bentuk Rasa Ya Mensyukuri Nikmat Allah Yang Sudah Diberikan Kepada Kita Hilah Pandemannya Berbeda Bagi Orang Yang Tidak Mau Dan Dia Menghalang Halangi Daripada Orang Melakukan Kebaikan Ada Orang Orang Suruh Suruh Korban Suruh Berinfak Suruh Bersodak Tidak 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 Sayang Dengan Hartanya Pas Suruh 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 Tersebut Maka Suruh Tersebut Itu Seperti Berkesesuaian Untuk Suruh Yang Sebelumnya Bun Waqada Pusirati Solatu Dan Sungguh Setelah Dijelaskan Solat Bi Solat Tila Id Dengan Solat Id Wa Nahri Dan Ditafsirkan Kata-kata Nahar Waqada Pusirati Solatu Bi Solat Tila Id Wa Nahru Bitat Hiyati Ditafsirkan Kata-kata Nahar Dengan Berkorban Ada juga yang menerjemahkan Mengartikan pasalli Itu sholat idul adha Yang dimaksud Wanhar yang dimaksud Udahiyah berkorban Itu Hanya khusus Pada 10 Bulan Zulhijjah Ini sebagai salah satu cara Kita mensyukur ini Yang sudah diberikan selama ini Maka satu kita disuruh sholat Idul adha Yang kedua kita disuruh berkorban Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu Yang tidak suka Karena kebenciannya kepada kamu Itulah orang yang terputus Yang kagak dapat nikmat Dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala Banyak orang-orang Kapir Yang tidak suka dengan Nabi Membenci Nabi Nah kata Allah Orang yang membenci kamu Itu orang yang sudah terputus Dari rahmat dan kasih sayang Allah Yang tidak ada kesudahan baginya Karena tidak tersisa baginya Keturunan Dan tidak ada keturunan Dari anak laki-laki yang bagus Terima kasih sayang Allah Rasulullah, nah itulah yang para-para habaib, syarib-syarib habib-habibah ya sayyid-sayyidah nah itu mereka adalah keturunan dari Rasulullah s.a.w, sampai kapan? ilai yaumil kiamah sampai hari kiamah dan bagi kamu di akhirat, sesuatu yang tidak masuk di bawah sifat tadi alin nabi s.a.w dari nabi s.a.w mankoro'a surat al-kawusari siapa-siapa yang membaca surat al-kawusari maka Allah akan memberikan minum dari setiap sungai di dalam surga jadi kata nabi siapa yang membaca surat al-kawusari bismillahirrahmanirrahim inna a'atainakal kawusari siapa yang baca itu surat al-kawusari nanti akan dikasih minum sama Allah ya minum apa air sungai yang ada di dalam surga jadi makanya kita tuh walaupun al-kawusari surahnya pendek sekali sering-sering dibaca juga jangan dilupain jangan ditinggalin mulu jangan ya baca al-kawusari sebab orang yang baca surat al-kawusari manfaatnya nanti dia akan dikasih minum di dalam surga tuh ya ada sungai sungai al-kawusari atau telaga telaga al-kawusari nah siapa yang suka baca surat al-kawusari dijanjiin sama Allah nanti dia dapet kesempatan untuk minum ya air telaga kawusar atau air sungai kawusar pada hari itu ayat pendek banget tuh bapak saudara jadi jangan suka dilewatin baca bismillahirrahmanirrahim inna a'tayna kal kawusar fasolli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar dalam sholat boleh juga dibaca singkat padat tapi pahalanya gede enak gak kira-kira enak ya jadi walaupun kita baca sebentar tapi pul ganjarannya besar satu surah singkat padat tapi manfaatnya cukup besar ya makanya jangan dilupain baca juga surat al-kawusar jangan surat yang panjang-panjang doang dibaca surat yang pendek ditinggalin mulu ya al-kawusar boleh juga dibaca ya jadi al-kawusar itu perlu ya perlu diapakan dibaca juga jangan dilewatin dilewatin saja ya bahkan makmum demen kalau imamnya baca surah al-kawusar betul gak iya makmum padahal enak nih surahnya al-kawusar ya begitu ya kemudian wayuptabulahu bi asri hasanatin akan ditulis orang yang membaca tersebut 10 kebaikan biada dikuli kurbanin bahkan sejumlah tiap-tiap orang yang berkorban kurabahu al-ibad fi yamin nahli yang dilakukan oleh hamba Allah pada hari nahar jadi kalau kita baca surah al-kawusar disamping dapat nilai-nilai kebaikan yang cukup banyak itu nanti kita dapat juga 10 kebaikan dengan sejumlah orang yang berkorban dari hamba-hamba Allah di hari nahar hari idul korban dan hari tasri bukan enak itu ganjaran kemalahnya sangat besar sekarang qadhi baydawi kala rasulullah sallallahu alaihi wasallam rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda man salla alaiya ta'ziman li ja'alallahu ta'ala mintil kal kalimati malakan lahu janahani janahun bil masriki wa janahun bil maghribi siapa-siapa yang membaca salawat kepada saya karena mengagungkan saya memuliakan saya mentakzimkan saya kita baca salawat Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala alisina muhammad niatnya untuk ta'zim kepada nabi kita ingin memuliakan nabi mengagungkan nabi nah dibaca salawat dengan niat ingin mengagungkan nabi maka Allah jadikan dari kalimat salawat tadi yaitu malaikat yang punya dua sayap satu sayapnya di masyrib yang satu lagi sayapnya di maghrib jadi kalau kita baca salawat niatkan ta'zim kita ingin mengungkapkan rasa kemuliaan kita mengagungkan kepada rasulullah nah kalau ada orang baca salawat niatnya ta'zim kepada nabi maka dari kalimat kalimat yang kita baca nanti akan berbentuk menjadi malaikat yang dari malaikat itu punya dua sayap memang malaikat punya sayap punya ada yang sayapnya dua bahkan ada yang tiga bahkan ada yang empat Allah menciptakan malaikat malaikat itu punya sayap ada yang sayapnya dua ada yang sayapnya tiga ada yang sayapnya empat ini begitu malaikat nah makanya dari salawat yang kita baca karena tujuannya menta'zimkan memuliakan nabi maka akan berbentuk malaikat yang punya dua sayap satu sayapnya di masyrib satu sayapnya di maghrib warijilahu kemudian dua kakinya tahtal arsi dibawah aras yakulullahullah lalu Allah berfirman kepada ya malaikat tersebut ta'ala ya sholli ala abdi ta'ali ta'ali ayo kemari ya sholli bacalah salawat ala abdi untuk hambaku kamas sholli sebagaimana dia sudah membaca salawat ala nabi atas nabi jadi malaikat tersebut nanti dipanggil ta'ali kemari wahai malaikat kamu sekarang coba baca salawat salawat disitu maksudnya baca istighfar ya mohonkan ampun buat hamba saya yang hamba saya itu sudah membaca salawat kepada baginda nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wa yusalli alaihi maka malaikat itu yang sudah dipanggil sama Allah disuruh baca salawat maka malaikat itu baca salawat sampai kapan ilai yaumil qiyamah sampai hari qiyamah jadi orang kalau yang baca salawat itu nanti akan memunculkan dari salawatnya banyak malaikat-malaikat dan malaikat itu dipanggil sama Allah eh malaikat sini sekarang kamu baca salawat salawatnya isinya apa memberikan ampunan mintakan ampunan buat orang yang baca salawat dari hambaku kepada nabi muhammad nah sampai kapan ilai yaumil qiyamah sampai hari qiyamah ya Allah enak gak kira-kira enak banget jadi malaikat-malaikat itu semuanya beristighfar memohonkan ampunan buat hamba-hamba Allah yang membaca salawat sampai kapan sampai hari qiyamah seandainya itu Pak saudara orang itu udah meninggal dunia udah meninggal lah ya kemudian di dalam kubur itu tetap malaikat-malaikat membaca salawat istighfar buat orang yang udah di dalam kubur ya sampai hari qiyamah itu atas perintah dari Rasulullah dari Allah subhanahu wa ta'ala kenapa karena orang itu sudah membaca salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zubdatul wa izin nanatibaruh rawa muslimun ananasin dan seterusnya mudah-mudahan apa yang kita baca pada kesempatan ya malam hari ini ada manfaatnya amin diarubah alamin sebelum kita baca doa ada infak sodakoh untuk pembangunan pondok pesantren atau hiri al-muklihundi anyer yang datangnya dari bapak A'an yang datangnya dari bapak A'an sebesar 500 ribu rupiah diniatkan pertama pahlanya untuk almarhumah munawaroh binti Ahmad Hadi dan yang kedua untuk almarhum Ahmad Hadi bin Adam ya mari sama-sama kita baca pada mudah-mudahan apa yang dinyatkan oleh ya bapak A'an ini diijabah diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala sehingga almarhum dan almarhumah yang disebutkannya senantiasa selalu mendapatkan karunia rahmat kasih sayang dan mengpirah ampunan Allah subhanahu wa ta'ala dan kita doakan semoga rezeki yang diberikan untuk infak sodakah tersebut akan diganti dengan rezeki yang lebih banyak dan lebih berkah lagi dan mudah-mudahan apa yang diniatkan diijabah dan dikabul oleh Allah subhanahu wa ta'ala Al-Fatiha Al-Fatiha Al-Tilkan Niyah Wa'ilah Hadratin Nabi Muhammadin Sallallahu Aleyhi Wasallam Al-Fatiha A'udhu Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Malik Yawm Iyakana A'udhu Iyakana Sata'in Ihdinas Surat Al-Mustakim Sirat Al-Lazina An-A'am Ta'rihim Khair Al-Maudul Adayhim Walallal Al-Fatiha Madakad Illa Waparajah Allah Allah Minanas Al-Karidaka Waljannah Wa Na'uzubika Min Sakhatik Wannar Allah Masrah Lana Sudurana Wayasyr Lana Umurana Warham Amwatana Waspim Mardana Wabdi Hawa Ijana Wah Fim Bisulihati A'malana Birahmatika Ya Arham Ar-Rahimin Rabbana Adina Bindunya Hasalah Wapil Akhirati Hasalah Wakina Adab Bandar Wasallallahu Alayhi Wasallam Muhammadin Wa Ala Alihi Wasallam Wasallam Walhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh selamat menikmati